Semua dewa di Aula adalah orang bijak. Begitu Ji Tian Xing mengatakannya, semua orang mengerti. Dia ingin mengontrol secara ketat kekuatan klan dan tidak membiarkan situasi separatisme di antara para pahlawan, untuk menjamin perdamaian benua Haotian. Beberapa orang setuju, tetapi yang lain tidak setuju. Subailian mengerutkan kening dan bertanya, Dewa Pedang, pada saat itu kamu akan menjadi penguasa negeri Haotian. Jika kamu duduk di sini, semua klan dan kekuatan teratas tidak akan berani melancarkan perang sesuka hati. Pertanyaan ini telah ditanyakan ke hati banyak orang kuat, dan banyak orang mengangguk setuju. Ji Tian Xing tertawa dan menjelaskan, saya sudah menduga Anda akan berpikir demikian, tetapi apakah menurut Anda tujuan dari kursi ini adalah untuk menyelamatkan tanah Haotian? Ada juga pulau Samsara, langit dan bumi, dan benua kekacauan, semuanya dalam kegelapan. Pemerintahan empat dewa. Orang-orang di empat benua juga mendambakan cahaya dan kebebasan. Mendengar ini, semua orang terkejut, menunjukkan ekspresi yang luar biasa, dan beberapa orang menarik nafas dingin. Jelas sekali, Ji Tian Xing mengatakan bahwa dia tidak hanya menginginkannya untuk menyelamatkan tanah Haotian, tetapi juga seluruh dunia ilahi. Dia ingin menggulingkan kekuasaan lima kaisar dewa dan melawan mereka sepenuhnya. Pikiran dan semangat macam apa ini? Wajar jika Ji Tian Xing menyelamatkan lima benua dan mengendalikan keseluruhan dunia ilahi. Dia terlalu sibuk, ada banyak hal yang harus dilakukan. Dia tidak bisa duduk di tanah Haotian. Dengan cara ini, masuk akal jika dia dengan sengaja menekan kekuatan klan utama. Beberapa leluhur dan leluhur diam, dan pemimpin klan Xia terdiam. Dia masih merasa sedikit tertunduk dan ingin memperjuangkan lebih banyak manfaat bagi orang-orang klan Xia, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, Ji Tian Xing lebih pengertian dan tidak mempermalukan pemimpin klan Xia untuk waktu yang lama. Dia kemudian berkata, Awalnya, kami hanya mengambil langkah pertama untuk mencari situasi yang merugikan. Saya tidak ingin memberitahu Anda masalah ini begitu awal dan gegabuh. Namun jika Anda bertanya di sini, tidak apa-apa jika Anda memberitahu Anda terlebih dahulu. Ketua Xia, syarat yang kamu minta tidak memungkinkan. Tapi kursi ini bisa membantu warga negara Xia untuk mengoreksi dan mengoreksi buku rahasia seni bela diri, dan menunjukkan beberapa bahan yang bisa dibuat. Bagaimana menurutmu? Jika dewa lain mengatakannya ingin membantu orang Xia memperbaiki naskahnya, orang Xia pasti ragu apakah mereka ingin mencuri keterampilan warisan orang Xia. Tapi Ji Tian Xing mengucapkan kalimat ini, orang-orang kuat yang hadir tidak akan pernah ragu. Bagaimanapun, tidak ada satupun kekuatan yang menghasilkan Raja Puncak. Dewa Pedang orang lain adalah Raja Dewa Puncak ribuan tahun yang lalu, tetapi sekarang ia kembali ke puncaknya lagi. Apakah Anda masih melihat skrip keterampilan tingkat rendah itu? Dengan kata lain, Dewa Pedang membantu orang-orang Xia untuk memperbaiki naskah seni bela diri mereka, yang tentunya merupakan keuntungan besar bagi orang-orang Xia. Terlebih lagi, Dewa Pedang juga berjanji akan menunjukkan bahan-bahan yang bisa dibuat oleh orang-orang Xia. Semua orang yang hadir tahu bahwa mereka yang bisa mendapatkan instruksi dari Dewa Pedang akan terbang ke langit selama mereka juga bukan jerawat elem. Misalnya, Bai Feng dari kewarganegaraan Feng adalah contoh nyata. Tidakkah kamu melihat bahwa Bai Feng sudah mati untuk mengikuti Dewa Pedang, bahkan Gua Dewa Phoenix pun belum kembali? Meskipun Jitian Xing menjanjikan kondisi ini, itu baik untuk rakyat Xia. Namun, kondisi ini tidak berlebihan, dan tujuh kekuatan lainnya tidak akan iri. Dapat dikatakan bahwa yang terbaik dari kedua dunia tersebut dapat dikatakan. Pemimpin klan Xia juga tahu cara mengukur, jadi dia menemui Jitian Xing dan memberi hormat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Selanjutnya, dia mengambil slip diok dan membaca perjanjian di depan umum. Setelah dia membaca perjanjian, isi sumpahnya diketahui oleh jalan surga. Seluruh tubuhnya bersinar dengan emas, dan kepalanya penuh dengan sajak tau, dan ada semburan guntur di aula cahaya. Jitian Xing juga berjanji di depan umum sesuai dengan prosedur untuk memberi penghargaan kepada wilayah masyarakat Xia dan mengizinkan mereka mengembangkan kekuatan dan industri di sepuluh wilayah sekitarnya. Pada titik ini, sembilan kekuatan termasuk klan Namong membentuk aliansi dengan Jitian Xing. Jitian Xing dan sembilan leluhur dan leluhur saling memberi hormat dan bertukar salam dan keintiman. Sekalipun ada banyak ide di benak saya sebelumnya, saya akan tersenyum dan mati karena rasa syukur dan kebencian, dan menunjukkan keharmonisan dan persatuan yang luar biasa. Selanjutnya, masyarakat mulai mendiskusikan rencana aksi spesifik. Tentu saja, pemimpin aliansi adalah Jitian Xing, dan wakil pemimpinnya tentu saja adalah Namong Buhu. Jitian Xing memiliki hak untuk mengendalikan dan mengirim sembilan kekuatan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melindungi sembilan kekuatan tersebut agar tidak dihancurkan. Namun, masih menjadi pertanyaan bagaimana harus bertindak dan di mana harus menghadapi orang-orang kuat di bawah Komando Kaisar Surah. Setelah setengah jam mempertimbangkan, para pemimpin beberapa kekuatan berpikir bahwa memulai dari Yansu Dong Tian adalah pilihan yang baik. Semua pasukan akan menghabiskan waktu setengah bulan untuk memimpin elit mereka sendiri, setidaknya seribu orang, untuk berkumpul di Yansu Dong Tian. Kemudian, Jitian Xing memimpin semua orang untuk mengambil inisiatif untuk memusnahkan setiap domain satu per satu dan melenyapkan kekuatan di bawah Komando Kaisar Surah. Jitian Xing dan Namong Fuzi belum mengutarakan pendapatnya, dan mereka tidak setuju dengan saran orang lain. Karena keduanya tahu bahwa masing-masing kekuatan orang tidak ingin berdiri sendiri dan lebih memilih untuk tetap hangat. Namun, hal ini tidak efisien. Selama Meng Suai dan Kaisar Si tidak bodoh, mereka dapat dengan mudah menemukan tindakan balasan. Melihat ke-6 Patriark dan Patriark mencapai konsensus, hanya Shen Feng dan Lan Wu Ji yang diam dan ragu-ragu untuk mengutarakan pendapat mereka. Mayoritas dan ke-6 harus mematuhi prinsip kodrat. Namun, perilaku Jitian dihormati oleh aliansi ini. Dia memiliki hak mutlak untuk berbicara, dan tidak ada prinsip dan aturan. Melihat orang-orang masih berbicara, Jitian Xing mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar mereka diam. Dengan suara yang bermartabat, dia berkata, aksi kolektif itu aman dan kekuatannya cukup, tetapi tidak efisien. Kita harus mengalahkan Meng Suai dan perintah Kaisar secepat mungkin. Jika kita menunda untuk waktu yang lama dan memberi mereka cukup waktu, tindakan kita akan lebih sulit. Oleh karena itu, kursi ini memutuskan bahwa tentara akan bertindak dalam dua cara. Rute pertama dipimpin oleh tempat duduk saya, diikuti oleh Feng, Bai Lian dan Wei Ji. Rute lainnya dipimpin oleh Namong yang membingungkan, diikuti oleh Feng, Bai Lian dan Wei Ji. Oleh klan Lan, klan Zanshen, klan Xia, Diami Dong Tian dan klan Jiang. Mendengar pengaturan Jitian Xing, semua pemimpin dari delapan kekuatan menjadi bingung. Jitian Xing hanya mengambil tiga klan, tetapi Namong tidak tertukar dengan empat klan dan klan Bai Lian kuno. Mereka semua mengerutkan kening dan berpikir, apa tujuannya? Apakah dia berpikir bahwa dia cukup kuat untuk hanya membawa tiga klan, yang setara dengan lima klan lainnya dan seratus sekte pemurnian kuno? Selain itu, keluarga Lan, keluarga Dewa Perang, dan keluarga Jiang jelas setia kepadanya, tetapi dia ditempatkan di bawah komando Namong Fusu. Apakah dia mencoba menstabilkan situasi sehingga Namong tidak bisa mengendalikannya? Bagaimanapun, keluarga Lan, keluarga Dewa Perang, dan keluarga Jiang tidak akan mempermalukan Namong karena wajahnya. Mendengar hal ini, para pemimpin berbagai kekuatan merasa lega. Kemudian, Namong bertanya dengan nada serius pemimpin, selain memberantas kekuatan di bawah Kaisar Sura, apakah kita perlu menyerang Master Domain dari semua domain? 4082. Pertanyaan tentang kebingungan Namong juga menjadi perhatian semua pemimpin klan dan kepala keluarga. Jitian Singh memiliki jawaban di benaknya, dan berkata tanpa ragu-ragu, jika para Master Domain itu berhenti dan melawan, kami akan mencoba yang terbaik untuk menangkap mereka, dan kami tidak dapat membunuh mereka lagi. Jika para Master Domain itu bijaksana, mereka tidak akan membunuh mereka. Tidak harus menyulitkan mereka. Mereka hanya ingin menambah musuh yang lebih kuat. Lagi pula, setelah kekuasaan Kaisar Dewa Sura digulingkan, Bayu masih membutuhkan para Master Domain yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Jawaban ini miliknya telah menarik garis bawah dan kriteria untuk tindakan merugikan tersebut. Tak tertukar dengan delapan orang penanggung jawab upacara, Namong tak tertukar, Sili berganti memberi hormat dengan kata-kata kata-kata. Ini adalah akhir dari bisnis. Para pemimpin delapan kekuatan tetap tinggal, mengirim kembali keluarga dan sekte mereka, dan mengumpulkan anak-anak elit ke Yansu Dongtian. Jitiansing juga telah membuat peraturan tentang pemanggilan orang, agar tidak egois dan tidak mau berkontribusi lebih banyak. Setiap keluarga harus memiliki setidaknya seribu orang, diantaranya tidak kurang dari 20 dewa dan 200 dewa tinggi. Kondisinya tinggi, tapi tidak keras. Setidaknya, delapan kekuatan yang hadir dan klan Namong dapat memenuhi persyaratan ini. Tentu saja, sembilan kekuatan telah mencapai standar ini, dan masih ada sejumlah kecil raja dewa dan raja dewa atas yang tersisa untuk menjaga Dongtian setiap keluarga. Dan ketika mereka melihat bahwa masalahnya telah diselesaikan, mereka akan berpencar dan meninggalkan aula besar cahaya. Saat ini, suara pengumuman penjaga datang dari luar pintu aula utama, dan pintu terbuka. Seorang penjaga kurir berbaju besi perak, dengan wajah bermartabat dan memegang slip diok, dengan cepat melangkah ke aula dan langsung menuju ke Jitiansing. Tiba-tiba, suasana di aula menjadi sedikit berat. Mata semua orang terfokus pada penjaga pembawa pesan, dan mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Tentu saja. Penjaga pembawa pesan datang ke tangga tahta, berlutut dengan satu kaki, dan melapor kepada Jitiansing, laporkan kepada pemimpin aliansi. Anda baru saja menerima berita dari depan. Silahkan lihat. Dia adalah kapten penjaga. Dia sangat pintar. Saat melihat kehadiran kekuatan kuat dari segala sisi, dia tidak menjelaskan secara langsung apa yang terjadi. Para pemimpin delapan kekuatan agak tidak senang, tapi tidak ada yang perlu disalahkan. Mereka hanya berharap Jitiansing dapat memberitahu mereka berita tersebut setelah mengunjungi slip diok. Tanpa diduga, Jitiansing tidak menerima pesan tersebut. Dia berkata dengan tenang, kita semua di sini hari ini adalah sekutu, sekutu yang terpercaya dan bergantung. Selama itu adalah berita pesawat militer, tidak masalah apakah itu privasi pribadi. Bagaimanapun, komunikasi informasi dan konsultasi yang tepat waktu adalah dasar kepercayaan. Penjaga utusan itu tertegun sejenak, dan langsung menunjukkan kekagumannya. Namong adalah orang pertama yang bertepuk tangan. Lan Wu Ji, Patriark Sen Feng, dan Jiang Chuyun juga mengangguk setuju. Jelas sekali, kata-kata Jitiansing ada di hati mereka, dan mereka paling ingin mendengarnya. Penjaga berita tidak lagi ragu-ragu, memegang slip diok di kedua tangannya, dan melafalkan dengan nada serius, kami baru saja menerima berita pastinya tadi malam. Dalam proses melaksanakan tugas, tetua ke-9 dan tetua ke-8 dari kami keluarga ditangkap oleh Meng Suai dan Ki Yan di tangan mereka sendiri. Tiba-tiba mendengar berita itu, Aula terdiam sesaat, segera meledak teriakan dan komentar pelan. Orang-orang dari klan besar dan klan kuno Bailian masih belum mengetahui cerita di dalamnya, tetapi orang-orang dari klan Namong mengetahuinya dengan baik. 9 tetua Namong Ao dan 8 tetua keluar untuk melaksanakan tugas mereka dan membantu Jitiansing menyusun daftar kematian. Hal ini mengharuskan kedua tetua untuk terlibat dalam bahaya dan berusaha sekuat tenaga untuk menanyakan berita tersebut. Daftar kematian juga sangat penting. Ini adalah cahaya penuntun bagi aliansi pemberontak dan dapat menghemat banyak waktu untuk tindakan masyarakat. Namun kini, tugas tersebut baru setengah selesai, Namong Ao dan 8 tetua ditangkap pada saat bersamaan. Tidak ada keraguan bahwa tugas menyusun daftar kematian tidak dapat dilanjutkan. Para pemimpin masing-masing klan mulai bertanya kepada Namong apa yang sedang terjadi. Namong hanya dapat menjelaskan kepada publik bahwa Jitiansing telah melakukan tata letak dan persiapan terlebih dahulu lebih dari sebulan yang lalu. Namong Ao dan 8 tetua, yang memimpin 80% pasukan intelijen Namong, sedang menyusun daftar kematian. Para dewa dan raja yang hadir semua tahu seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan oleh kedua tetua tersebut terhadap pemberontakan ketika mereka ditangkap saat ini. Untuk sesaat, orang-orang khawatir dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dengan suara rendah. Yah, itu awal yang buruk. Yah, kami baru saja membahas rencananya, tetapi kami belum mulai bertindak, jadi kami frustrasi. Tidak heran Mengsuai dan Kaisar Si sudah mencium krisis dan mendengar angin dalam dua bulan terakhir, tetapi mereka tidak melakukan gerakan besar apapun. Ternyata mereka mengambil tindakan secara diam-diam dan menarik perhatian kita terlebih dahulu. Mengsuai dan Kiyan sangat licik. Mereka menangkap dua tetua klan Namong, daripada membunuh mereka secara langsung. Dengan cara ini, kita akan berada dalam situasi pasif dan sulit untuk melawan. Melihat semua orang berbicara tanpa henti, Jitiansing berkata dengan nada bermartabat, Semuanya, jangan khawatir. Tindakan kami baru saja dimulai, dan diperkirakan kami akan mengalami kemunduran ini. Saat kami mengambil tindakan resmi di masa mendatang, kami tidak tahu caranya. Banyak bahaya dan pertempuran yang akan kita derita. Ini akan lebih sengit dari ini. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang menganggap itu masuk akal. Mereka berhenti berbicara dan memandangnya satu demi satu untuk melihat bagaimana keputusannya. Jitiansing melanjutkan dengan mengatakan, Mengsuai dan Kaisar Si adalah rubah yang licik dan sulit. Mereka memilih untuk menangkap Namong Ao dan delapan tetua hidup-hidup, dan harus ada tindakan lanjutan. Meskipun Namong Ao adalah teman saya, saya juga khawatir tentang keselamatannya. Namun, kita tidak bisa membuat kekacauan pada diri kita sendiri. Jangan menjadi tidak sabar, mari kita lihat bagaimana Mengsuai dan Divisi Kaisar dapat membuat keputusan. Selain itu, beberapa klan kuno dan lebih dari selusin pasukan top masih mengamati situasi dan ragu-ragu. Kejadian hari ini juga merupakan ujian pertama yang harus kita selesaikan. Jika kita bahkan tidak bisa melewati celah ini, bagaimana kita bisa menghadapi Mengsuai dan Kaisar Si? Jika kita berhasil melewati penghalang ini, klan-klan itu dan kekuatan yang menunggu dan melihat harus lebih percaya pada kita. Setelah analisisnya, para leluhur dan leluhur semuanya menjadi tenang dan tidak lagi khawatir. Beberapa patriark memikirkan sebuah pertanyaan, dan seseorang bertanya, Pemimpin, saya ingin bertanya kepada Anda, jika ada klan kuno dan kekuatan sektarian yang mendatangi Anda setelah kami menyelesaikan krisis ini, dan ingin membentuk aliansi dengan Anda, bagaimana caranya maukah kamu memilih? Ketika Lan Wu Ji menanyakan pertanyaan ini, Allah menjadi sunyi, dan semua orang memandang Jitian Singh, menunggunya menjawab. Tanpa ragu-ragu, Jitian Singh menjawab dengan rapi, Tujuan aliansi kami adalah untuk menggulingkan pemerintahan Kaisar Sura dan menyelamatkan orang-orang di tanah Hautian. Jika klan dan kekuatan teratas itu datang untuk tujuan ini, kami tentu menyambut orang-orang yang berpikiran sama. Untuk bergabung dengan kami. Namun, mereka telah melampaui batas waktu satu bulan yang diberikan oleh kursi ini. Oleh karena itu, perlakuan yang mereka terima tidak sepenting kalian semua di sini. 4083 Meskipun Jitian Singh berkata lebih umum, tidak ada standar khusus. Namun, Lan Wu Ji dan beberapa leluhur dan leluhur merasa sangat nyaman setelah mendengarkan. Meskipun pengobatan dan manfaat yang kami peroleh jauh lebih sedikit dari yang kami harapkan. Namun kami memimpin dalam membentuk aliansi dengan Dewa Pedang, dan tentu saja kami adalah orang-orang yang paling dia percayai. Kami mengambil risiko besar dan memimpin dalam membentuk aliansi dengan Dewa Pedang. Inilah yang pantas kami dapatkan. Klan dan kekuatan yang memimpin angin dan bergabung kemudian tidak boleh dibandingkan dengan kita. Pikiran seperti itu melintas di benak orang-orang yang berkuasa. Sekarang setelah masalah ini terjadi, semua kekhawatiran yang tersisa di benak semua orang telah hilang. Jitian Singh melambai kembali kepada penjaga pemanggil dan berkata kepada para leluhur dan leluhur, kamar ini akan berurusan dengan penangkapan kedua tetua. Anda harus bertindak sesuai dengan rencana awal tanpa penundaan. Kepala klan Shen Feng dan Lan Wu Ji dan yang lainnya membungku untuk memberi hormat satu demi satu. Ketika mereka pergi, beberapa leluhur masih membicarakan sesuatu dengan suara rendah. Di sisi lain, sang tetua urusan internal klan Namong telah mengatur akomodasi untuk delapan keluarga yang berkuasa. Beberapa anggota kuat dari setiap keluarga tinggal di istana dan menjaga jarak satu sama lain. Ketika delapan keluarga pergi, beberapa tetua klan Namong pergi satu demi satu. Di aula cahaya, hanya Jitian Singh, Namong tidak bingung, dan Namong Nihuang yang tersisa. Sampai saat ini, Jitian Singh mengerutkan kening, wajahnya menjadi bermartabat, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Namong Nihuang tidak bisa membantu tetapi katakan, Tuan muda, apakah Anda mengkhawatirkan Namong Ao dan delapan tetua? Jitian Singh mengangguk, menunjukkan default. Suara Namong Nihuang lembut dan menghibur, jangan khawatir, bukankah Anda baru saja mengatakan itu? Meng Suai dan Qi Yan ingin menangkap mereka hidup-hidup, sehingga mereka tidak berada dalam bahaya untuk saat ini. Namong tidak bingung, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, Ini seharusnya hanya kata-kata dari Master Naga kepada tenangkan hati orang-orang. Kedua tetua hanya untuk sementara aman. Terlebih lagi, Namong Ao mungkin tidak mati, tetapi delapan tetua mungkin tidak. Namong Nihuang segera mengerutkan kening, penuh kekhawatiran, keraguan bertanya, mengapa? Jitian Singh menjelaskan, pola Meng Suai dan Kaisar si tidak begitu kecil. Mereka tidak akan pernah menatap kedua tetua itu. Target mereka adalah saya. Namong Ao adalah teman saya. Bagi Meng Suai dan Guru Kaisar, ada masih layak menggunakannya. Tapi delapan tetua hanya. Namong Nihuang bing Suai pintar. Dia langsung tahu apa maksudnya. Tuan muda, maksud Anda? Jika Meng Suai dan Kaisar si ingin memeras pengakuan dengan menyiksa atau menakut-nakuti kami, mereka akan memilih untuk membunuh delapan tetua. Mereka akan meninggalkan Namong Ao dan memaksa Anda untuk muncul dengan nyawanya. Bingung dan kemudian menambahkan, sebelum memaksa Tuan Long muncul, mereka akan memasang jebakan dan melakukan penyergapan besar-besaran untuk membunuhnya selamanya. Itu berbahaya dan tercelah. Wajah Namong Nihuang seperti es dan matanya penuh cahaya dingin. Jitian Singh berkata dengan tenang, jika yang saya harapkan tidak buruk, Meng Suai akan mengirim pesan paling lambat dua hari, mengancam Namong Ao dan memaksa saya untuk muncul. Wajah Namong penuh kecemasan, dan dia segera bertanya, Tuan Muda, apa yang harus kami lakukan? Apakah Anda punya rencana yang bagus? Jitian Singh menyeringai, dan perasaan dingin muncul di sudut mulutnya. Dia berkata, bagaimana kita bisa menghadapi cara yang kejam namun praktis ini? Saya tidak bisa duduk dan melihat Namong Ao dibunuh. Saya harus membantunya. Tuan Namong, Anda dapat segera memilah semua berita yang dikirim kembali oleh kedua tetua itu. Kepadaku. Pada tengah malam nanti, aku akan berangkat untuk menyelamatkan Namong Ao. Namong tidak bingung, baik ayah maupun anak perempuannya terkejut, dan mereka segera mencegahnya. Tidak. Jangan pernah menggunakannya. Tuan Long, Anda tahu bahwa Meng Suai akan melakukan penyergapan besar-besaran dan mencoba membunuh Anda. Anda tidak boleh membiarkan kami mati. Nak, kami tahu bahwa Anda mengkhawatirkan keselamatan Namong Ao, tetapi Anda adalah pemimpin aliansi untuk pemberontakan dan harapan kita semua. Tidak boleh ada kesalahan. Saya yakin meskipun Namong Ao mengetahui hal ini, dia tidak akan pernah setuju dengan keputusan Anda. Ya, tidak ada pengecut di antara orang-orang Namong kami. Namong Ao lebih memilih bunuh diri daripada menempatkan Anda dalam situasi putus asa. Ayah. Dan putrinya sama-sama emosional, satu kiri dan satu kanan menghalangi Ji Tian Xing, tidak mengatakan apapun untuk membiarkan dia mengambil risiko. Ji Tian Xing terharu dan geli. Dia segera menghibur ayah dan putrinya dan berkata, jangan bersemangat. Tenang dan pikirkan apa yang saya katakan tadi. Pertama, dengan kekuatanku, tidak ada yang bisa menyakitiku kecuali lima dewa. Meng Suai dan Divisi Kaisar saja tidak cukup. Kedua, Monsignor mungkin harus menunggu satu atau dua hari sebelum dia mengirim pesan untuk bernegosiasi dengan saya, dan saya akan mulai malam ini. Saya akan dikelilingi oleh nano satu atau dua hari sebelumnya. Tentu saja yang terpenting masalah ini hanya boleh diketahui oleh Anda berdua, dan harus dirahasiakan. Setelah mendengarkan analisisnya, ayah dan anak perempuannya berpikir dengan hati-hati, memang benar kebenaran ini, kekhawatiran di hati akan hilang paling banyak. Namong tidak bingung sejenak, dan berkata, Tuan Long, analisis Anda sangat masuk akal. Saya juga percaya pada kekuatan dan kemampuan Anda. Tapi ini adalah prediksi Anda. Bagaimana jika Tuan tidak melakukan ini? Jitiansing berkata sambil tersenyum, tidak peduli apa yang Meng Suai ingin lakukan, aku akan menyelamatkan Namong Ao terlebih dahulu. Namong Nihuang berkata lagi, Tuan muda, terlalu berbahaya bagi Anda untuk bertindak sendiri. Saya ingin pergi bersama Anda. Namong Ao bukan hanya teman Anda, tetapi juga anggota klan saya, kakak laki-laki. Jitiansing menoleh untuk melihatnya dan berkata dengan serius, Pertama, saya tidak sendirian. Kerabat dan teman-teman saya semua ada di ruang artefak saya. Kedua, saya lebih terselubung saat bertindak sendiri, dan kemungkinan berhasil menyelamatkan Namong Ao lebih besar. Jika ada yang mengikuti, Don jangankan kamu, bahkan ayahmu, Raja Sembilan Alam, mungkin menjadi beban. R. Ini adalah cara terselubung untuk memberitahu Namong Nihuang bahwa dia adalah beban yang harus diikuti, dan dia langsung merasa malu. Ayah dan putrinya masih sedikit gelisah, dan juga ingin memberitahu Jitiansing sesuatu. Namun Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata dengan suara serius, Para pemimpin klan itu dan Subailian pasti akan berdiskusi secara pribadi bagaimana saya akan menyelesaikan masalah ini. Saya harap Anda merahasiakannya untuk saya dan jangan pernah memberitahu orang keempat. Selain itu, saya tidak berada di Yan Su Dong Tian. Tuan Namong, Anda harus bertanggung jawab atas keseluruhan situasi, dan tidak boleh ada masalah. Namong tidak bingung. Tentu saja, dia tahu keseriusan masalah ini. Aliansi baru saja terbentuk, dan belum mengalami ujian, juga belum dalam hal kerjasama, pemahaman diam-diam, dan kesetiaan. Jadi beberapa berikutnya hari-hari akan sangat kritis. Jitiansing berbahaya untuk menyelamatkan Namong Ao. Sangat penting baginya untuk tetap di Yan Su Dong Tian untuk memimpin situasi secara keseluruhan. 4084 Pada tengah malam, Gua Yan Su Hening. Hanya tim penjaga yang masih berpatroli, dan tidak ada orang lain yang terlihat bergerak. Dalam sebulan terakhir, pertahanan dan kewaspadaan Yan Su Dong Tian sangat ketat. Entah kenapa, sejak malam hari, jumlah patroli dan penjaga diam-diam meningkat sebesar 50%. Saat ini, kekuatan pertahanan Yan Su Dong Tian telah mencapai titik ekstrim, yang bisa dikatakan solid. Banyak penjaga berspekulasi bahwa aliansi untuk kekuatan lawan baru saja tercapai hari ini, dan perang akan dimulai berikutnya, jadi akan sangat menegangkan. Seluruh Gua Yan Su dipenuhi dengan suasana bermartabat dan mematikan. Delapan kekuatan yang dipimpin oleh keluarga Feng dan keluarga Lan juga berperilaku cukup teratur setelah mereka pindah ke istana. Mereka tidak bergerak secara kacau. Mereka semua sibuk menjalankan tugas mereka dan mengirim anak-anak elit mereka ke Yan Su Dong Tian sesegera mungkin. Namong tidak bingung dan Namong Mi Huang serta yang lainnya sibuk seperti biasa. Adapun pemimpin aliansi Ji Tian Xing, dia kembali ke ruang rahasia untuk berlatih dalam pengasingan, seperti sebelumnya. Namun selain Namong tidak bingung antara ayah dan anak, tidak ada yang mengetahui tren sebenarnya dari Ji Tian Xing. Faktanya, dia diam-diam meninggalkan Yan Su Dong Tian dan bergegas ke timur laut dengan kecepatan tercepat. Di malam hari, Namong tidak bingung. Setelah memilah berita dari Namong Ao dan delapan tetua, dia menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. Dalam slip batu giyok itu, tercatat informasi intelijen yang telah diambil risiko oleh dua orang tua untuk diselidiki selama lebih dari sebulan. Untungnya, kedua tetua bekerja secara terpisah untuk meningkatkan efisiensi. Dalam lebih dari sebulan, mereka menggunakan kekuatan intelijen klan Namong untuk menyelidiki lebih dari 60 domain dan menyusun daftar kematian. Berdasarkan kecepatannya, mereka akan mampu menyelesaikan tugas dan menghasilkan daftar kematian yang lengkap dan rincin paling lama dalam waktu satu bulan. Namun sayang sekali mereka tertangkap pada saat ini. Delapan tetua dan Namong Ao berpisah, dengan Yan Sudong Tian sebagai garis tengah, satu ke timur, satu ke barat. Delapan tetua bertanggung jawab atas wilayah barat daya dan barat laut, dan Namong Ao bertanggung jawab atas wilayah tenggara dan timur laut. Sebelum Namong Ao ditangkap, dia berada di prefektur Hetian di timur laut. Informasi dari klan Namong juga menunjukkan bahwa pertempuran tersebut terjadi di wilayah Kekaisaran Hetianyu dan Jin He. Oleh karena itu, Ji Tian Xing memiliki tujuan yang jelas. Setelah meninggalkan Yan Sudong Tian, dia bergegas ke daerah Hetian secepat mungkin. Dia terbang sangat cepat, tetapi agar lebih cepat, dia menggunakan kapal perang Tusen. Susunan kapal perang Tusen terbuka penuh. Setiap jam, ia menghabiskan miliaran sumber daya batu Tuhan, dan berlari menuju timur laut dengan kecepatan melebihi cahaya. Yang terpenting ketika kapal perang Tusen terbang di atas lautan awan, tidak akan menyala, tapi juga menutupi jejak dan nafasnya sendiri. Hasilnya, Ji Tian Xing telah berlari kencang dan tidak akan ditemukan oleh siapapun. Dari Yan Sudong Tian ke Hetian, dibutuhkan empat hari untuk terbang siang dan malam dengan kecepatan puncak Raja Dewa. Namun kapal perang Tusen telah ditembakkan sepenuhnya, dan hanya butuh satu setengah hari untuk tiba. Tentu saja harganya juga sangat tinggi, memakan ratusan miliar batu dewa dan sumber daya budidaya. Ini adalah kekayaan banyak dewa tingkat tinggi. Jika klan Namong mengetahui hal ini, mereka akan terkejut dan terharu. Pagi ini, saat matahari terbit. Kapal perang Tusen tiba di Hetian dan hendak memasuki wilayah kekaisaran Jin He. Ji Tian Xing meramalkan bahwa Meng Suai akan mengirim pesan ke klan Namong suatu hari nanti. Faktanya, dia melebih-lebihkan efisiensi monsir. Satu setengah hari kemudian, saat itulah klan Namong menerima pesan dari Meng Suai. Setelah menerima panggilan tersebut, Namong tidak menunda dan segera meneruskannya ke Ji Tian Xing. Ji Tian Xing baru saja memasuki wilayah kekaisaran Jin He ketika dia menerima berita dari Namong. Setelah membaca isi slip giyok, dia langsung mengerutkan kening, wajahnya sedikit muram, dan matanya berbinar karena pembunuhan yang dingin. Seperti yang dia duga, Ji Tian, Komandan Inspektur Jenderal, menangkap delapan tetua di barat laut, menyiksa mereka selama dua hari dua malam, dan kemudian membunuh mereka. Delapan tetua dipenggal di depan umum, dan tubuh mereka masih digantung di luar ibu kota sebuah kerajaan. Meng Suai menangkap Namong Ao di daerah Hetian, dan meninggalkan wilayah Hetian dalam semalam. Kini, Meng Suai merenggut nyawa Namong Ao dan mengancam klan Namong untuk menyerahkan Dewa Pedang. Tentu saja, Meng Suai juga menduga bahwa klan Namong tidak akan menggunakan nyawa Dewa Pedang untuk menukar nyawa Namong Ao. Oleh karena itu, Meng Suai sengaja meninggalkan alamat dan sasarannya, memimpin klan Namong dan Dewa Pedang untuk membalas dendam. Meng Suai menyatakan bahwa dia akan mengeksekusi Namong Ao di depan umum pada siang hari tanggal 14 April di luar wilayah Zhenwu dan ibu kota Kekaisaran Zhenwu. Untuk menghukum para bandit pemberontak, Namong Ao akan disiksa dan dimarahi oleh api jiwa. Hanya dengan cara ini kita dapat memperingatkan berbagai kekuatan di tanah Hautian dan menakuti para pengkhianat pemberontak. Mengetahui berita ini, Ji Tianxing memahami bahwa pengaturan Meng Suai dan Kaisar sebelumnya sebenarnya berada di wilayah Zhenwu. Sialan, saya telah melakukan kesalahan. Jebakan mereka bukan di wilayah Hetian, tetapi di wilayah Zhenwu. Ji Tianxing dan Namong tidak mempertimbangkan detail ini ketika mereka membahas tindakan pencegahan. Akibatnya, dia menghabiskan ratusan miliar sumber daya batu dewa untuk bergegas ke daerah Hetian sesegera mungkin, tetapi dia kosong. Dan ini juga menunjukkan bahwa Meng Suai dan Kaisar Si sangat licik, tidak mudah untuk dihadapi. Untungnya, ini bukan masalah besar. Ji Tianxing mengemudikan kapal perang Tusen dan terus terbang ke utara. Dia berpikir dalam diam, tanggal 14 April adalah tujuh hari kemudian. Wilayah Zhenwu berada di utara, sangat dekat dengan markas besar Meng Suai dan Kaisar Si. Dalam keadaan normal, dari Yansu Dong Tian ke wilayah Zhenwu, jika saya mengambil Namong Fuzu dan yang lainnya, saya bisa tiba dalam waktu tujuh hari. Sedikit bersantai atau memperlambat perjalanan, mungkin tidak bisa mengejar penyelamatan Namong Ao. Batas waktu yang diberikan oleh Monsignor sangat akurat. Untungnya, Ji Tianxing bergerak lebih cepat dari jadwal dan tiba di He Tianyu dengan kecepatan melebihi imajinasinya. Satu hari lagi ke utara, dia akan dapat mencapai Zhenwu. Itulah keuntungan terbesarnya. Jika dia tidak meninggalkan Yansu Dong Tian terlebih dahulu, dia tidak memiliki senjata rahasia seperti kapal perang Tusen. Maka dia akan menjadi tertangkap oleh pengkhianatan Meng Suai. Dia membawa Namong Puhu dan yang lainnya ke daerah Zhenwu, tetapi jatuh ke dalam perangkap dan disergap di sepuluh sisi. Saat terbang ke utara, Ji Tianxing mengirim pesan kembali ke Namong. Saya telah tiba di wilayah He Tian dan saya sedang dalam perjalanan ke domain Zhenwu. Hal ini pasti, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selain itu, jika Anda mengikuti rencana awal, Anda harus menyembunyikannya dari dunia. Setelah beberapa saat, Namong tidak ragu-ragu menerima pesannya, jadi dia segera memanggil semua pemimpin klan dan leluhur ke Aula Guangming untuk berdiskusi. Pada saat yang sama, Ji Tianxing, yang telah berlatih dalam pengasingan, juga keluar dari ruangan dan melangkah ke Aula Cahaya. 4085 Dalam seperempat jam, lebih dari empat puluh dewa kuat berkumpul di Aula Cahaya. Gerbangnya ditutup, dan para penjaga berjaga. Suasana di Aula sangat bermartabat. Ji Tianxing, mengenakan jubah putih dan mahkota Giok, duduk di singgah sana pertama. Di sisi kiri dan kanan bawah duduk Namong Puhu, tujuh leluhur dan Su Bai Lian. Ji Tianxing, tampak agung dan bertanya, Tuan Namong, Anda baru saja mengatakan bahwa ada masalah mendesak yang perlu didiskusikan. Apa yang terjadi? Namong segera bangun dan membungkupkan tangannya untuk memberi hormat. Dia melaporkan, kepada pemimpin, saya baru saja menerima ultimatum dari Meng Suai. Benar saja, Qiyan, Komandan Inspektur Jenderal, membunuh delapan tetua keluarga kami. Keluarga kami, dia membawanya ke daerah Zenwu dan akan memenggal kepalanya pada tanggal 14 April. Selanjutnya, Ji Tianxing, dan para leluhur mulai mendiskusikan tindakan pencegahan. Dengan berat hati, khawatir dan marah, mereka semua memberikan nasehat dan pertimbangan yang serius untuk Ji Tianxing. Tidak ada yang menyadari bahwa Ji Tianxing, pemimpin aliansi, berbeda. Bagaimanapun, delapan orang, seperti Patriark Shen Feng, Lan Wu Ji, dan Su Bai Lian, semuanya adalah dewa tingkat sembilan, dan tidak satupun dari mereka adalah dewa puncak. Hanya Namong yang tidak bingung dan Namong Nih Huang yang mengetahui bahwa Ji Tianxing yang asli telah tiba di wilayah Hetian. Dewa Pedang, yang duduk di atas tahta sebenarnya adalah bagian dari Ji Tianxing. Pemisahan itu seperti dua kacang polong. Tidak peduli apa tubuh atau nafas jiwa, tidak ada perbedaan. Belum lagi tujuh sesepuh dan Su Bai Lian, bahkan Namong Puhu dan Namong Nih Huang tidak bisa membedakan siapa yang asli dan siapa yang palsu. Faktanya, kekuatan tubuh hanya setengah dari kekuatan tubuh. Namun meski begitu, tubuh Ji Tianxing lebih kuat dari Raja Dewa Puncak Biasa. Dengan kekuatan para dewa yang kuat di aula ini, bagaimana kita bisa melihat petunjuknya? Tak lama kemudian, banyak pemimpin klan dan leluhur bernegosiasi dengan Ji Tianxing untuk membuat rencana. Kami terus menjalankan tugas, mengumpulkan orang-orang dari semua departemen dan tinggal di Yansu Dong Tian menunggu kabar. Ji Tianxing akan pergi ke daerah Zen Wu untuk menyelamatkan Namong Ao sendirian. Meskipun orang-orang sangat mengkhawatirkan keselamatannya, mereka juga berulang kali melarangnya mempertaruhkan nyawanya. Namun dia bersikeras bahwa Namong Ao adalah teman dan sekutunya. Karena kami telah membuat perjanjian, kami tidak bisa melepaskan siapapun dengan mudah. Tidak peduli betapa berbahayanya dia, dia akan menyelamatkan Namong Ao. Pidato ini tentunya juga menggugah para klan dan sekte yang berkuasa, sehingga semua orang merasa bahwa aliansi ini sangat bijaksana. Jadi, setengah jam kemudian. Namong Puhu, Patriark Shen Feng dan Lan Wu Ji, lebih dari 30 anggota kuat dari sembilan kekuatan, mengepung Ji Tianxing dengan cara yang perkasa dan mengirimnya untuk meninggalkan Yansu Dong Tian dan berangkat berperang. Mereka melambaikan tangan kepada Ji Tianxing di luar Gua Yansu. Melihat sosoknya menghilang di langit, banyak orang kuat kembali ke Gua Yansu. Tak lama kemudian, berita itu sampai ke Meng Suai dari beberapa saluran rahasia. Sebelumnya, Monty sepertinya tidak melakukan apapun lebih dari sebulan yang lalu. Padahal, mereka sudah menyepakati sebuah rencana dan membuat banyak pengaturan secara diam-diam. Tidak dapat dipungkiri bahwa Ailinernya akan terkubur di sekitar tepi kekosongan dan menyusup ke dalam lubang mata-mata. Mungkin, rahasia di dalam lubang, mata-mata dan Ailinernya masih belum bisa ditemukan. Tapi kejujuran dan kejujuran Ji Tianxing, para pemimpin dari berbagai kekuatan saling mengirim, ini adalah pemandangan yang besar. Mata-mata dan Ailinernya itu harus ditemukan asalkan tidak buta. Segera, Meng Suai, yang berada ratusan juta mil jauhnya, mendapat kabar bahwa Dewa Pedang meninggalkan Gua Yansu sendirian dan pergi menyelamatkan Namong Ao. Setelah membaca slip giyok, Meng Suai mencibir dengan nada menghina dan memerintahkan orang-orang kuat Raja Dewa untuk mempercepat kemajuan mereka. Seperti yang diharapkan, Dewa Pedang masih sombong seperti dulu. Mengetahui bahwa kursi ini akan melakukan penyergapan, dia masih datang sendiri untuk menyelamatkan Namong Ao. Dia begitu sombong dan membenci tahta dan guru kekaisaran, yaitu jalan menuju kematiannya. Perintah untuk melanjutkan, mempercepat dan kembali ke daerah Zenwu sesegera mungkin. Kita harus mencoba meningkatkan kekuatan jebakan dan penyergapan, sehingga dapat membunuh Dewa Pedang di daerah Zenwu. Jelas sekali bahwa Meng Suai berada di kapal Sensu, mengawal Namong Ao ke daerah Zenwu. Bagaimanapun, dia menangkap Namong Ao di Hetian tiga hari lalu dan meninggalkan Hetian untuk kembali ke Zenwu. Dia memimpin banyak jenderal elit dan mengendarai tiga kapal perang Dewa, tetapi kecepatannya tidak cepat. Tidak peduli seberapa cepat kita mempercepat, akan memakan waktu tiga hari untuk mencapai daerah Zenwu. Dia memperkirakan akan memakan waktu tujuh hari sampai Dewa Pedang tiba. Dengan cara ini, setelah kembali ke daerah Zenwu, dia masih punya empat hari untuk meningkatkan kekuatan jebakan dan penyergapan. Memikirkan hal-hal ini dalam pikirannya, Meng Suai mencibir bangga dan berbisik pada dirinya sendiri, Dewa Pedang, Dewa Pedang, kamu terlalu sombong pada tahun-tahun itu, dan kamu akhirnya mati. Bahkan jika anda sekarang kembali ke atas, tetapi masih sombong, kali ini anda harus mengulangi kesalahan yang sama, tidak ada tempat untuk mati. Semua. Orang mengira setelah meninggalkan Gua Yansu, Dewa Pedang bergegas ke daerah Zenwu. Namun nyatanya, badan cabang Jitiansing meninggalkan Gua Yansu dan terbang sejauh lebih dari seratus ribu mil. Melihat tidak ada orang yang mengawasi dan melacak, dia diam-diam berbalik. Satu jam kemudian, dia kembali ke Gua Yansu lagi. Hal ini masih dirahasiakan dari semua orang, hanya Namong yang tidak bingung dan Namong Nihuang yang mengetahuinya. Majikan Jitiansing, yang mengendalikan kapal perang Tusen, terus bergegas ke daerah Zenwu dengan kekuatan penuh. Tanpa disadari, sembilan jam telah berlalu. Sekarang tengah malam. Tiga jam lagi, saat fajar, kapal perang Tusen akan bisa mencapai kawasan Zenwu. Namun, Jitiansing tidak terus bergerak maju, tetapi sedikit mengubah arah dan terbang ke timur. Alasan mengapa dia tidak pergi ke daerah Zenwu adalah karena tidak takut dengan jebakan dan penyergapan yang dilakukan oleh Meng Suai dan Kaisar Si. Namun karena, dia menghitung secara akurat pengawalan Meng Suai, Namong Ao, juga tidak kembali ke wilayah Zenwu saat ini. Empat hari yang lalu, Meng Suai menangkap Namong Ao, meskipun dia segera meninggalkan wilayah Hetian dan kembali ke wilayah Zenwu. Dia membawa lebih dari 2000 jenderal elit dan mengendarai tiga kapal perang dewa, dan kecepatannya tidak akan pernah secepat itu. Bahkan jika ada jika tidak ada penundaan dalam perjalanan, dia akan membutuhkan waktu enam hari untuk kembali ke Zenwu. Dengan kata lain, Meng Suai masih dua hari lagi dari daerah Zenwu. Ji Tian Xing duduk di kabin kapal perang Tushan, menghitung dalam hati. Dia memikirkan peta benua Hautian di benaknya dan mulai menyimpulkan rute Meng Suai. Dari Hetian ke Zenwu, ia memiliki jarak garis lurus terpendek. Dia tahu persis daerah mana yang akan dia lalui. Namun, Meng Suai masih memiliki waktu dua hari lagi sebelum meninggalkan daerah Zenwu. Ji Tian Xing segera memperhitungkan bahwa Meng Suai seharusnya berada di tengah medan angin kencang saat ini. Dan posisinya saat ini, di barat Laut Medan Angin Kencang. Setelah berkali-kali melakukan deduksi dan verifikasi, dia akhirnya memutuskan bahwa dia akan pergi ke wilayah Angin Kencang untuk mencegat Meng Suai, dan kemungkinan besar dia akan bertemu kapal perang Meng Suai di perbatasan utara wilayah Angin Kencang. 4086. Meng Suai dan Kaisar Xi membutuhkan waktu sebulan untuk mengumpulkan pasukan besar di daerah Zenwu dan memasang jaring. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencoba yang terbaik untuk mengepung dan membunuh saya sebelum aliansi pemberontak mulai bertindak. Dengan cara ini, sebelumnya Tanah Hautian berada dalam kekacauan, mereka akan membayar harga minimum untuk mencapai tujuan akhir. Ini benar-benar trik yang hebat. Tapi mereka tidak menyangka bahwa saya tidak akan pergi ke Zenwu. Dalam perjalanan kembali ke daerah Zenwu, saya membunuh Meng Suai secara mengejutkan dan menyelamatkan Nangong Ao. Pikiran Jitiansing terlintas di benak Jitiansing, sudut mulutnya juga menimbulkan cibiran lucu. Perang tidak pernah merupakan konfrontasi antara kekuatan dan kekuatan. Lebih banyak tergantung pada penggunaan kebijaksanaan dan strategi. Di tengah medan angin kencang. Malam yang panjang berlalu dan fajar akhirnya tiba. Saat fajar, di atas lautan awan putih yang luas, tiga kapal perang dewa terbang dengan kecepatan tinggi. Kepala kapal Zenwu panjangnya ribuan kaki, berwarna merah. Bentuknya sangat ganas dan dingin, seperti elang yang melebarkan sayapnya untuk membunuh mangsanya. Ini kapal perang Meng Suai. Dapat menampung ribuan tentara. Namun saat ini, hanya ada 800 perwira dan prajurit elit di kapal tersebut. Di belakang kapal, dua kapal perang hitam, panjang sekitar 800 sang, disusun di kiri dan kanan. Ini adalah kapal perang kedua jenderal tersebut. Pangkat, pertahanan, dan kekuatannya sedikit lebih rendah dibandingkan Monsieur. Namun kedua kapal perang ini juga membawa 800 tentara. Kali ini 2.400 jenderal dan prajurit dari ketiga kapal perang ini memenangkan pertempuran di prefektur Hetian dan menangkap sembilan tetua klan Namong, yang tentu saja memberikan kontribusi besar. Namun, dalam perjalanan kembali ke daerah Zenwu, para perwira dan anak buahnya tidak terlalu bersemangat dan bersemangat. Karena mereka tahu pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Ketika mereka kembali ke wilayah Zenwu, mereka harus mematuhi perintah dan melaksanakan tugas mengepung dan membunuh Dewa Pedang. Itu tugas yang paling penting dan paling sulit. Jika mereka bisa memenangkan pertempuran ini dan berhasil membunuh Dewa Pedang, mereka akan benar-benar mencapai prestasi besar, yang patut dibanggakan dan dirayakan. Oleh karena itu, dalam perjalanan kembali ke daerah Zenwu, para perwira dan anak buah di tiga kapal perang diam-diam menggunakan kekuatan mereka untuk mengatur nafas dan memulihkan diri. Sejumlah kecil penjaga masih berjaga dan waspada. Namun nyatanya mereka hanya menjalankan tugasnya seperti biasa, dan tidak mengkhawatirkan keamanan. Bagaimanapun, kita semua tahu bahwa Dewa Pedang baru saja mendapat berita dan sedang dalam perjalanan ke Zenwu. Sekalipun kecepatan Dewa Pedang adalah yang tercepat, dibutuhkan lima atau enam hari untuk tiba. Mereka akan aman dan damai sepanjang perjalanan. Tidak hanya para jenderal dan tentara yang memiliki gagasan seperti itu, bahkan Marsikal Meng pun memiliki gagasan yang sama. Dalam perjalanan, Meng Suai sedang bekerja di ruang rahasia kapal perang, hampir tidak menunjukkan wajahnya. Dia tidak pernah memikirkan bahaya apapun dalam perjalanannya. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana memperkuat penyergapan setelah kembali ke Zenwu. Di langit terlihat sentuhan jingga, matahari terbit akan segera terbit. Kapal Meng Suai, dengan dua kapal perang berwarna hitam, sedang terbang di atas danau biru yang luas. Tiba-tiba, di depan ketiga kapal perang tersebut, ada cahaya warna-warni di danau. Sua. Cahayanya berbentuk oval, lebarnya sekitar 10 ribu li, dan naik ke langit dalam sekejap, seperti tembok yang berdiri di antara langit dan bumi. Dinding cahaya warna-warni ini meluas dengan cepat, menghubungkan danau besar di bumi dan lautan awan di langit yang tinggi, membentuk tirai langit yang sangat besar. Beberapa Jenderal Sen Wang Jing yang bertanggung jawab atas tiga kapal perang Zenzu, ketika mengetahui situasinya tidak baik, segera mengeluarkan peringatan dan mengarahkan kapal perang tersebut untuk berbalik dan melarikan diri ke sisi kiri dan kanan. Namun, langit di kedua sisi langit juga keluar dari langit untuk menghalangi cahaya warna-warni di langit. Sua, sua-sua. Di bagian depan dan belakang tiga kapal perang, ada cahaya warna-warni yang muncul dari langit dan menyatu di langit yang tinggi. Dalam sekejap mata, tirai langit setengah lingkaran ribuan li menghalangi langit dan bumi. Ketiga kapal perang itu terperangkap dalam perisai cahaya warna-warni. Mereka segera merasakan tekanan teror datang, dan mereka mulai bergetar hebat dan terus jatuh. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa mereka sedang dalam penyergapan. Beberapa orang kuat menyiapkan barisan besar langit dan bumi di sini, dan mereka yang menunggu kelinci menjebak mereka. Untungnya, para jenderal yang mengendalikan kapal perang Senzu relatif tenang dan tidak panik untuk menerapkan serangkaian rencana darurat. Di langit, Mengsuai akan menghentikan semua tentara di langit. 2.400 perwira dan prajurit di tiga kapal perang juga tampak terlatih dengan baik. Setelah mereka dibangunkan, mereka berkumpul dalam waktu singkat 10 nafas dan memasuki kondisi kesiapan tempur. Marsikal Meng juga keluar dari ruang rahasia dan memasuki aula kapal perang Senzu untuk mengarahkan para perwira dan orang-orang di bawah komandonya. Ketika perintahnya dikirim kedua kapal perang lainnya, semua perwira dan prajurit telah berkumpul dan siap berperang. Mengsuai melepaskan kesadarannya dan menjelajahi situasi seluruh area. Dia sangat marah, dan wajahnya muram, dan dia berpikir dalam hati, siapa yang berani menyiapkan pasukan besar di sini untuk menyergap kapalku. Bajingan sialan, aku akan membuat mukram. Namun, keilahiannya mencari di beberapa kali, namun dia tidak menemukan sesosok manusia pun. Sial, tikus yang bersembunyi. Mengsuai mengumpat dengan marah dan segera memerintahkan ketiga kapal perang tersebut untuk berbaris dan menghancurkan perisai cahaya warna-warni. Segera, tiga kapal perang disusun menjadi formasi pedang tajam, dipimpin oleh kapal perang Mengsuai, menunjuk ke perisai cahaya berwarna-warni di utara. Wah! Dengan perintah Mengsuai, ketiga kapal perang itu meledak dengan kecepatan tercepat, daya tembak paling ganas, menuju dinding cahaya berwarna-warni. Boom! Dalam suara yang memekakkan telinga, kapal perang Mengsuai pertama kali menabrak dinding cahaya berwarna-warni, meledakan pecahan cahaya ilahi yang indah, meledakan gelombang yang menghancurkan langit dan bumi. Dalam jarak sepuluh ribu mil, lautan awan di langit menghilang dan danau-danau di bumi mengering. Air dari danau yang tak berujung itu menguap dan berubah menjadi kabut yang menutupi langit. Namun, topeng warna-warni itu bergetar hebat lebih dari selusin kali dan memecahkan beberapa retakan, namun tidak pecah. Sebaliknya, kapal perang Mengsuai, yang mengalami kekuatan anti guncangan yang terlalu keras, terjatuh terbalik dan terbang keluar. Untungnya, kapal tersebut terbang terbalik pada sisinya dan tidak menabrak dua kapal perang lainnya. Jika tidak, pasti akan menyebabkan bencana dan banyak korban jiwa. Tidak seperti sekarang, hanya beberapa orang yang terluka ringan. Suara gemetar bumi belum juga mereda, dan dua kapal perang hitam lainnya, secara bergantian, menabrak perisai cahaya berwarna-warni. Bang! Bang! Dalam suara keras, dua kapal perang hitam terguncang mundur dan jatuh hingga seratus mil jauhnya. Topeng warna-warni itu bergetar hebat, namun tidak ada yang retak apalagi pecah. Sesaat kemudian, ketiga kapal perang yang sedang dalam proses jatuh, semuanya stabil dan terus melayang di angkasa. Kekuatan pertahanan dinding cahaya warna-warni jelas melebihi prediksi Mengsuai. Wajahnya menjadi semakin suram, dan dia berpikir tentang cara memecahkan susunan langit dan bumi. 4087 Bahkan pada saat ini, Mengsuai tidak dapat menebak siapa yang meletakkan barisan besar ini dan menyergapnya di sini. Adapun Jitiansing dia bahkan tidak memikirkannya. Bagaimanapun, Jitiansing baru saja meninggalkan Yansu Dongtian dan masih dalam perjalanan. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Dipupil Mengsuai, amati dengan cermat topeng warna-warni. Beberapa ajudan di sisinya berkata berturut-turut, Komandan Meng, kami mengumpulkan semua perwira dan prajurit untuk membentuk barisan tempur untuk menyerang bersama. Kami pasti bisa menghancurkan barisan besar ini. Itu benar. Kami menggunakan kapal perang untuk bertabrakan dengan barisan besar, sehingga kami tidak melukai kapal perang tersebut. Tetapi jika para perwira dan prajurit bergabung dalam pertempuran, kekuatan mereka akan beberapa kali lebih kuat. Mengsuai juga merasakan bahwa metode ini layak dilakukan dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di langit di depan. Cahaya putih itu memancar, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, cahaya itu melintasi langit dan menghantam pinggang kapal. Suara gemuruh di tanah meledak. Dan cahaya putih panjang itu menghilang, namun sebuah celah besar terpotong di pinggang kapal. Di celah tersebut, panjangnya sekitar 100 kaki dan lebar 10 kaki, terdapat nyala api. Lampu dan benda lain yang tak terhitung jumlahnya terlempar. Dampak dahsyat dari dampak yang tak tertandingi, kapal bergegas keluar di tempat, berguling hingga menghantam puluhan mil jauhnya. Tiba-tiba diserang, 800 tentara di kapal perang itu tertangkap basah, dan semuanya mereka pingsan. Untungnya, mereka telah membuat persiapan untuk pertempuran, dan ketika kapal terguling dan terlempar, mereka memperbaiki bentuk tubuh mereka tepat waktu. Jika tidak, 800 tentara akan berada dalam kekacauan. Tentu saja, celah yang ditinggalkan oleh cahaya putih awalnya adalah beberapa ruang rahasia. Salah satu ruang rahasia, ada delapan penjaga di luar pintu, tidak peduli apa yang terjadi tidak akan pergi. Tapi ketika cahaya putih menembus kapal perang, mereka semua menderita, dan membunuh enam orang dalam hitungan detik cahaya putih. Dua penjaga lainnya selamat, tetapi juga terluka parah. Ketika Meng Suai melepaskan kesadaran ilahinya dan melihat celah itu, dia memikirkan cahaya putih tadi, dan tiba-tiba memahami sesuatu. Serangan musuh. Orang yang akhirnya menyergap kita. Cahaya putih tadi adalah cahaya pedang. Ayo, bersiap-siap. Reaksi Monsir cepat, dan dia segera mengetahui kebenarannya. Di saat yang sama, dia juga menebak tujuannya. Salah satu penyergapannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang di ruang rahasia di celah itu. Namong Ao lah yang dipenjara di ruang rahasia itu. Meng Suai mengerutkan keningnya dengan keras, dan segala macam pikiran melintas di benaknya. Tangan yang kuat, untuk menyelamatkan Namong Ao. Siapa yang ingin menyelamatkan Namong Ao? Dewa pedang. Tidak mungkin. Dia tidak akan pernah secepat ini. Orang kuat dari klan kuno di dekatnya. Klan kuno ini diam-diam berlindung pada dewa pedang dan diperintahkan untuk menyelamatkan Namong Ao. Dalam sekejap mata, Monsirat menebak segala macam kemungkinan dan memilih jawaban terakhir. Sepuluh dari dua puluh dewa teratas di kapal segera melangkah maju dan terbang bersama tiga ratus tuan. Sua-sua. Mereka terbang ke celah di pinggang kapal dan mengelilingi celah tersebut, waspada terhadap sekeliling. Sepuluh dewa dan lima ratus dewa yang tersisa tetap berada di kapal, beberapa melindungi Meng Suai, dan beberapa menjaga bagian dalam kapal. Dua kapal perang hitam lainnya yang tidak diserang juga menjadi gugup. Namun, ketiga kapal perang Senzu semuanya waspada dan gugup. Penyerang bersembunyi di kegelapan, tetapi kehilangan jejak dan nafas, tidak ada lagi serangan diam-diam. Ada keheningan yang mematikan antara langit dan bumi, dan suasananya sangat husuk, seolah-olah udara telah membeku. Bahkan Meng Suai menggunakan seni sihirnya, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak dan nafas penyerangnya. Ini sangat aneh. Meng Suai juga merasa ada yang tidak beres. Dia adalah puncak raja dewa yang sesungguhnya. Prinsipnya, kecuali lima dewa, tidak ada yang bisa mendekatinya dalam jarak sepuluh ribu mil, dan bisa lolos dari penjelajahannya. Memikirkan hal ini, hati Meng Suai sedikit gelisah, dan lambat laun menjadi sedikit gelisah. Rangkaian besar langit dan bumi di danau ini secara alami diatur oleh Ji Tian Xing. Dia menyadari bahwa ini adalah satu-satunya tempat untuk Meng Suai, dan ketika dia tiba di sini, dia menyiapkan pertempuran besar sebelumnya. Untuk mengatur susunan terkuat dalam waktu sesingkat-singkatnya dan memastikan bahwa Meng Suai dan lebih dari dua ribu jenderal elit dapat terperangkap, ia menggunakan 36 buah artefak berkualitas tinggi tingkat raja. Artefak disusun di sekelilingnya untuk membentuk matriks. Oleh karena itu, susunan besar selesai dalam dua perempat jam, dan dapat menahan dampak dari tiga kapal perang dewa tanpa rusak. Ketika tiga kapal perang dewa lewat, Ji Tian Xing meluncurkan barisan besar tanpa ragu-ragu dan menyegelnya di sini. Tapi dia tidak terburu-buru untuk bergerak, dia juga tidak mau muncul. Karena dia sangat jelas tentang tujuan operasi ini. Membunuh Meng Suai dan lebih dari dua ribu jenderal elit adalah yang kedua. Tugas pertama adalah menyelamatkan Namong Ao. Oleh karena itu, ia menyembunyikan nafasnya di kegelapan, yaitu mencari keberadaan Namong Ao. Dia diam-diam menggunakan kekuatan sihirnya untuk menjelajahi situasi internal tiga kapal perang dewa. Menurut dugaannya, sebagian besar Namong Ao akan dipenjarakan di kapal perang Meng Suai. Fakta membuktikan bahwa tebakannya benar. Alih-alih menjelajahi dua kapal perang hitam tersebut, ia langsung mencari kapal perang Meng Suai dan menemukan nafas Namong Ao. Meskipun demikian, ruang rahasia tempat di penjaranya Namong Ao dilindungi oleh beberapa susunan, yang membuatnya tidak dapat menjelajahi situasi di dalam ruangan tersebut. Namun, dia melihat bahwa setelah Meng Suai memberi perintah untuk berperang, 800 jenderal dan tentara berkumpul, dan masih ada delapan dewa dan pangeran superior yang menjaga di luar ruang rahasia. Selain itu, susunan pertahanan ruang rahasia itu sangat kuat, dan diatur beberapa kali di dalam dan di luar. Ji Tiansing langsung menebak bahwa Namong Ao sebagian besar ditahan di ruang rahasia. Jika tidak, Meng Suai tidak akan terlalu memperhatikan ruang rahasia biasa. Ternyata dia benar. Saat dia memotong kapal perang Meng Suai dengan pedang dan membuat celah yang besar. Enam penjaga tewas di tempat, dan barisan pertahanan ruang rahasia juga dikalahkan. Monsignor segera menjadi gugup dan mengirimkan 10 dewa dan 300 dewa untuk mengelilingi celah dan ruangan itu. Ini membenarkan dugaan Ji Tiansing. Namun, dia masih tidak terburu-buru untuk muncul dan menyelamatkan Namong Ao. Lagi pula, ada empat formasi pertahanan di ruangan itu, dan ada 10 dewa dan 300 dewa yang melindungi celah tersebut. Meng Suai, 10 dewa dan 500 dewa juga berjaga. Begitu dia muncul atau menyerang, Meng Suai akan mengetahui posisinya dan melancarkan pengepungan. Jika dia dikelilingi oleh Meng Suai, 20 dewa dan 800 dewa, 1600 tentara dari dua kapal perang lainnya akan melakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak dapat menahan pengepungan Raja Dewa Puncak, lebih dari 40 Raja Dewa dan 2400 Raja Dewa. 4088 Ji Tiansing sendiri, melawan tiga kapal perang dewa, 2400 Master. Dia tidak boleh gegabuh dan impulsif. Dia hanya bisa menganalisis situasi dengan tenang dan mencari serta menciptakan peluang. Meng Suai telah waspada. Meskipun dia tidak yakin aku menyergapnya, dia seharusnya sudah menebak bahwa aku akan menyelamatkan Namong Ao. Saat ini, aku tidak dapat membantu Namong Ao. Kita harus menemukan cara untuk mengalihkan perhatian mereka dan membuat medan perang kacau. Mengambil keputusan, Ji Tiansing tetap tidak terlihat dan terbang diam-diam menuju dua kapal perang hitam itu. Jelas tidak bijaksana untuk terus menyerang kapal Monty. Sebab, perhatian semua orang tertuju pada hal itu. Sebaliknya, dua kapal perang berwarna hitam menjadi titik lemah satu sama lain. Wah! Saat berikutnya, Ji Tiansing muncul di sisi kapal perang hitam, dengan kecepatan tercepat, tanpa ampun memotong pedang. Itu masih berupa cahaya pedang putih yang menyala-nyala seribu kaki, seperti guntur yang membelah malam, di langit melintas. Agar tidak dikenali oleh Meng Suai, Ji Tiansing tidak menunjukkan keahlian unik dalam ketenaran, atau bahkan menggunakan pedang tongtian. Pedang itu kuat, tetapi tidak memiliki karakteristik yang jelas. Jika digunakan untuk menghadapi Meng Suai, saya khawatir kekuatannya tidak cukup kuat. Tapi, melawan dua kapal perang hitam itu, cukup. Boom! Dengan ledakan yang mengguncang bumi, cahaya dari pedang seribu zang tiba-tiba menghantam kapal perang hitam itu, dan meledakan pecahan cahaya ilahi, dan memercikkan percikan api dan pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya. Kapal perang hitam sepanjang 800 zang itu dipotong oleh Ji Tiansing. Kapal perang itu pecah menjadi dua bagian, retakannya halus dan mulus, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya terlempar keluar, dan puluhan Master Senjun terlempar keluar. Kemarahan dampaknya, sehingga dua buah kapal perang terlempar keluar, berguling ke tanah. Seruan dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan ratusan dewa melarikan diri dari kapal perang dengan panik dan terbang berkeliling. Pada saat ini, Ji Tiansing membuat bayangan Tinju Gunung yang besar. Ini adalah versi sederhana dari Tinju Gajah Naga. Kekuatannya tetap tidak berubah, tetapi tidak ada bayangan Gajah Naga. Ini sangat sederhana saat ini, atau untuk menghindari Monsignor mengenalinya. Bang! 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 Tinju emas gunung besar, tanpa ampun menghantam kerumunan, meledak serangkaian tumpul suara. Ratusan dewa yang ketakutan dan melarikan diri segera dibom menjadi pasta daging, yang berlumuran darah di seluruh langit dan jatuh ke langit. Hanya dengan satu gerakan, Ji Tiansing membunuh lebih dari seratus dewa. Enam ratus dewa dan pangeran lainnya ketakutan dan melarikan diri lebih keras lagi. Medan perang tiba-tiba menjadi kacau, penuh dengan sosok manusia, tidak ada formasi yang bisa dibicarakan. Komandan Meng dan banyak tentara waspada dan berbalik ke kapal perang yang rusak itu. Awalnya, Meng Suai menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengetahui jejak Ji Tiansing. Namun reaksi Ji Tiansing terlalu cepat, hampir pada saat yang sama ia membelah cahaya pedang, mengepalkan tinjunya, dan segera bersembunyi. Akibatnya, Meng Suai sekali lagi jatuh ke udara dan gagal mengatur napas dan melacak. Sialan, kura-kura menyusut ini benar-benar tercelah. Meng Suai mengertakkan gigi dan wajahnya pucat. Marah, dia terbang keluar dari kapal, membawa pedang, berdiri di langit. Dia telah mengumpulkan 10% keterampilannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh pembunuh yang menakutkan, dan dia melihat sekeliling dengan mata tajam. Kali ini, keilahiannya terselubung ribuan mil, bahkan menatap sebutir debu. Selama Ji Tiansing bergerak lagi, dia tidak akan pernah lewatkan saja. Dia pasti bisa mengunci nafas Ji Tiansing. Namun, Ji Tiansing bersembunyi di tepi barisan, menatapnya dari jarak ribuan mil, menunggu dengan sabar. Seratus waktu yang menarik berlalu, dan langit tenang. Ji Tiansing tidak menyerang, Meng Suai masih berjaga. Kapal perang menjadi dua jatuh ke bumi, dan enam ratus dewa yang masih hidup melarikan diri dan berkumpul bersama dalam keadaan tidak menentu. Setengah jam kemudian, yang terluka diperlakukan begitu saja, lebih. Dari dua ribu jenderal dan prajurit semuanya mengepalkan senjata mereka, dan saraf mereka sangat tegang. Namun, Ji Tiansing tetap tenang dan masih tidak bergerak. Seperempat jam berlalu. Dunia masih sunyi, Ji Tiansing sepertinya telah menghilang. Meng Suai sedikit lelah, sedikit tidak sabar dan semakin marah. Lebih dari dua ribu jenderal dan prajurit mulai saling memandang dan berbicara secara rahasia. Bagaimana dengan kura-kura itu? Kenapa belum lama sekali? Apakah orang itu tahu bahwa dia tidak cukup kuat dan jumlah kami sangat banyak sehingga dia melarikan diri dengan diam-diam? Sangat mungkin, dengan Meng Suai duduk di sini, kita masih memiliki lebih dari dua ribu orang. Siapapun yang muncul sudah mati. Kamu bilang, siapa yang berani membunuh Meng Suai di tengah jalan? Jika kamu melihat seluruh negeri Hautian, diperkirakan bahwa hanya ada Dewa Pedang. Tetapi Dewa Pedang baru saja meninggalkan Gua Yansu dan masih dalam perjalanan. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Ya, bahkan jika Dewa Pedang bisa secepat itu, dia tidak akan pernah sampai di sini dalam dua hari. Karena banyak perwira dan prajurit mulai berbicara, mereka secara alami melonggarkan kewaspadaan mereka. Meng Suai juga mulai mengutuk dengan marah, segala macam penghinaan, menghina Ji Tian Xing, ingin membuat marah Ji Tian Xing, memaksanya untuk muncul. Melihat waktu yang tepat, Ji Tian Xing diam-diam menyentuh kapal perang hitam kedua dan melepaskan tembakan yang menentukan. Kali ini, agar tidak ketahuan oleh Meng Suai, dia hanya menghunus pedang. Pedang kehancuran. Dia menyerap kekuatan dunia yang luas dan memotong pedang emas yang panjangnya ribuan kaki. Hanya butuh seperlima detik baginya untuk mengayunkan pedangnya. Setelah pedangnya ditebas, dia menahan nafas dan dengan cepat mundur ke tepi barisan. Akibatnya, Meng Suai tidak memiliki kesempatan untuk mengunci jejak dan nafasnya, serta tidak dapat mengidentifikasi identitasnya. Boom! Pedang suci setinggi ribuan kaki, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, tiba-tiba membunuh kapal perang hitam itu. Dalam suara yang memekakan telinga, kapal perang hitam sepanjang 800 sesang itu langsung ditelan oleh cahaya pedang emas, dan dipotong-potong di tempat ratusan ribu keping logam, bercampur dengan ratusan potongan daging dan darah raja dewa, tersebar di langit setelah menghancurkan kapal perang, kekuatan pedang pemusnahan tidak berkurang, dan terpotong parah di bumi. Secara kebetulan, separuh kapal perang yang jatuh ke bumi juga terpotong oleh cahaya pedang dan berubah menjadi puing-puing di tempat dalam. Suara keras, bumi terpotong dari jurang sepanjang enam ribu li, memercikan pasir dan debu ke seluruh langit. Kekuatan pedang ini sangat mengerikan. Tidak hanya menghancurkan kapal perang, membunuh lebih dari 700 dewa dan lebih dari selusin dewa, tetapi juga mengubah medan perang menjadi reruntuhan. Raja yang masih hidup dan banyak lagi dari empat puluh dewa berlumuran darah, dan mereka berada dalam kesusahan besar. Mereka lemah menembus puing-puing langit, putus asa untuk melarikan diri ke Meng Suai dan lainnya. Meng Suai dan lebih dari tiga puluh raja dewa dan lebih dari seribu raja dewa semuanya menunjukkan warna ngeri, terkejut sekaligus marah. Mereka tidak bisa membayangkan betapa kuatnya penyergapan itu menggunakan kekuatan yang begitu menakutkan. Anda bahkan tidak bisa bertanya pada diri sendiri. Oleh karena itu, dia merasa semakin tidak nyaman. Sebuah ide yang luar biasa, juga terlintas di benak berulang kali. 4089 Dela Pedang Itu kamu. Pasti kamu. Benar. Meng Suai, yang sangat marah dan terkejut, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke langit yang kosong. Meski begitu, dia juga merasa ide itu konyol dan sama sekali tidak bisa dipercaya. Tapi selain dewa pedang, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa memiliki cara mengerikan seperti itu. Banyak jenderal yang memiliki ekspresi luar biasa ketika mendengarnya. Bagaimanapun, ini konyol, sulit dipercaya. Namun, Ji Tian Xing bersembunyi dan tidak pernah muncul, bahkan bayangan pun bisa terlihat. Tidak ada yang bisa memverifikasi apakah yang dikatakan Meng Suai itu benar atau salah. Menonton, dua kapal perang hitam hancur, langit hanyalah kapal perang Meng Suai. Dari 2400 perwira dan prajurit, hanya 1500 yang tersisa, dan banyak di antara mereka yang terluka parah dan terlihat sangat tertekan. Sebelumnya, masyarakat penuh percaya diri dan kemenangan sudah di tangan. Saat ini, beberapa orang dilanda kepanikan. Jika Anda bisa melihat lawannya, meskipun itu benar-benar dewa pedang, orang tidak akan terlalu panik. Tapi ketakutan akan hal yang tidak diketahui adalah yang paling mengerikan. Sekarang, lebih dari 800 orang telah tewas di bawah komando Meng Suai, bahkan siapapun pihak lainnya. Apakah ini tidak cukup untuk membuat takut? Tentu saja yang terjadi sebelumnya bukanlah perang. Karena, pihak lain dalam serangan diam-diam, Meng Suai dan para perwira serta anak buahnya tidak dapat melawan sama sekali. Itu terlalu tenang. Namun, betapapun panik dan tenangnya, mustahil bagi orang untuk melarikan diri. Terlebih lagi, semua orang terhalang oleh perisai cahaya warna-warni, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Meng Suai masih berada di lapangan, dan dia tidak pernah bermain sama sekali. Orang tidak berani melarikan diri. Alhasil, kedua kubu menemui jalan buntu. Langit dan bumi kembali sunyi, dan Jitiansing sepertinya menghilang lagi. Suasananya lebih berat, dan semua orang merasa berat. Setengah jam kemudian, Meng Suai dan para perwira serta anak buahnya menjadi tidak sabar lagi. Tapi kali ini mereka belajar menjadi pintar. Semua orang tahu bahwa penyergapan masih bersembunyi di kegelapan dan tidak pergi. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Meng Suai memutuskan untuk mengubah strateginya. Pastilah para perwira dan orang-orang di bawah komandonya yang tidak akan mampu mempertahankan konsumsi ini. Bagaimanapun, lingkaran persegi susunan langit dan bumi masih beroperasi, terus-menerus memberikan tekanan. Kekuatan lebih dari 1.500 perwira dan prajurit dikonsumsi sepanjang waktu. Jika terjadi kebuntuan selama dua atau tiga hari, para perwira dan prajurit tersebut akan kelelahan dan memiliki efektivitas tempur yang kecil. Meng Suai berpikir dalam hatinya, tiga serangan pihak lain sebelumnya adalah untuk menciptakan kebingungan dan mengalihkan perhatian Panglima. Sebenarnya, tujuan sebenarnya adalah untuk menyelamatkan Nangong Ao. Selama saya terus mengawasinya, Nangong Ao, dia tidak ada hubungannya. Terlebih lagi, bahkan jika dia adalah Dewa Pedang, dia tidak berani menghadapi komandanku dan lebih dari seribu tentara. Dia bersembunyi di kegelapan, aku tidak bisa menangkapnya, aku bisa pecahkan susunan besarnya dulu. Memikirkan hal ini, Meng Suai mengambil keputusan dan segera memberi perintah, kecuali empat jenderal yang mengendalikan kapal perang. Semua orang meninggalkan kapal perang dan melindungi kapal perang di kursi ini. Di sekitar celah itu, jika kita mengirim lebih banyak orang, kita harus terus mengawasi para sandera. Oleh karena itu, seluruh perwira dan prajurit meninggalkan kapal perang dan menjaga sekeliling kapal perang dengan senjata. Lima dewa lainnya dengan 200 dewa, bergegas ke celah dekat penguatan, akan dikelilingi oleh air. Ruang rahasia Nangong Ao telah menjadi incaran semua orang. Selanjutnya, Meng Suai memerintahkan empat jenderal untuk mengendalikan kapal perang tersebut agar terbang perlahan. Komandan Meng secara pribadi menekan barisan dan mengawal kapal perang ke utara di bawah perisai cahaya warna-warni. Dengan cara ini, lebih dari 500 jenderal dan prajurit menjaga celah kapal perang, dan ribuan dari mereka melindungi kapal perang tersebut. Meng Suai menggunakan keterampilan sihirnya untuk mengamati struktur dan urat susunan segel, dan memikirkan tentang metode untuk memecahkan susunan tersebut. Ini adalah cara yang baik untuk mengganti pertahanan dengan serangan. Jika Jitiansing terus diam, Meng Suai dapat menghancurkan formasi dan memimpin tentara untuk melarikan diri. Jika Jitiansing tidak bisa menahan nafas dan menyerang kapal, dia akan dikepung oleh lebih dari seribu tentara. Secara keseluruhan, Monsir kembali mengambil inisiatif. Namun masalahnya segera datang. Setelah seperempat jam, Meng Suai dapat melihat dengan jelas struktur dan urat susunan ini. Dia awalnya berpikir bahwa ini hanyalah susunan dewa berkualitas tinggi tingkat raja. Namun faktanya, ini adalah susunan dewa tingkat raja. Bahkan jika saya ingin membuat susunan dewa terbaik secara langsung, itu akan memakan waktu 10 hari setengah bulan. Apakah penyergapan mengetahui setengah bulan yang lalu bahwa saya akan lewat? Itu konyol. Ekspresi wajah Meng Suai sangat jelek, dan alisnya mengerutkan kening, tidak mampu meregang. Melalui susunan dewa tingkat raja ini, dia menyadari betapa mengerikannya lawannya. Dia menjadi semakin curiga bahwa penyergapan yang bersembunyi di kegelapan adalah dewa pedang. Bahkan jika jawabannya konyol dan sulit dipercaya, dia akan menerimanya. Namun, dia mengesampingkan pertanyaan siapa yang melakukan penyergapan. Sangat mendesak baginya untuk menemukan cara untuk memecahkan susunan besar itu sesegera mungkin. Ada lebih dari 360 juta thread, 36 juta node array, dan setidaknya 360 basis array. Untuk array yang begitu kompleks dan mendalam, saya harus menyimpulkan puluhan juta, bahkan ratusan juta kali, untuk mengetahui cara memecahkannya. Itu Meng Suai merasakan sakit kepala dan lemas saat memperhatikan formasi. Jika dia pernah melihat susunan sebesar ini, atau memecahkan susunan ini, itu bagus untuk dikatakan. Setidaknya dia dapat dengan cepat menentukan arah untuk memecahkan array, dan memilih metode yang benar dari ribuan metode. Tapi susunan besar ini sangat aneh, dia belum pernah menghubunginya. Dia tidak bisa menemukan ide dan arah untuk menghentikan pertempuran, jadi dia hanya bisa menyimpulkan dan menghitung lagi dan lagi. Meskipun dia adalah dewa tertinggi, dia sangat kuat dalam mengetahui laut, dan dapat menyimpulkannya tiga atau lima kali dalam seperempat jam. Tapi dia harus menyimpulkan puluhan juta kali, dan waktu yang dihabiskan juga bisa dihitung dalam beberapa tahun. Kecuali jika dia beruntung, dia dapat menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut setelah ratusan kali latihan. Atau, dia cukup beruntung karena hanya melakukan deduksi dua atau tiga kali untuk menemukan solusi yang tepat. Ji Tian Xing mengamati dalam kegelapan, dan melihat barisan penelitian khusus Meng Suai, dan lebih dari seribu perwira dan tentara berjaga-jaga. Dia merasa sedikit bingung. Jika dia mencoba menghentikan Meng Suai, dia akan dikepung oleh banyak tentara. Tapi dia tidak berhenti, jika pertempuran itu dipecahkan oleh Meng Suai, orang-orang ini melarikan diri. Untungnya, dia tahu bahwa susunan pencapaian Meng Suai sangat umum, dan dia juga sangat percaya diri dengan susunan besar langit dan bumi ini. Setidaknya dalam dua atau tiga hari, Meng Suai tidak mungkin memecahkan formasi besar. Namun ada keraguan di benaknya. Dia khawatir Meng Suai akan menganggap nyawa Namong Ao sebagai ancaman ketika dia berada dalam situasi putus asa, memaksanya untuk membuka barisan besar. Sangat mungkin untuk memiliki karakter Meng Suai. Jadi Ji Tian Xing tidak sabar menunggu. Dia harus melakukannya. Hujan Pedang Memanfaatkan kurangnya perhatian Meng Suai, dia tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan keahlian uniknya untuk membunuh. Dalam sekejap, puluhan ribu cahaya keperakan muncul di langit, berjatuhan seperti hujan meteor. Wah, wah. Itu adalah Pedang 90.000 Bintang, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, jatuh dari langit. 4090. Perhatian Meng Suai tertuju pada formasi. Lebih dari seribu perwira dan prajurit penuh kewaspadaan, menatap celah kapal perang dan langit di sekitar kapal perang. Namun mereka tidak menyangka Ji Tian Xing akan menyerang lagi, namun dia tidak mematikan cahaya pedang dan memukul tendanya. Ini tentang puluhan ribu pedang jatuh dari langit. Sebelum cahaya pedang datang, ancaman kehancuran langit dan bumi telah datang, meliputi seluruh manusia. Perwira dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya penuh ketakutan, tanpa sadar menatap ke langit. Melihat pedang bintang yang lebat, semua orang merasa mati rasa. Merasakan kekuatan mengerikan dari pedang raksasa itu, semua orang diliputi kepanikan dan ketakutan, dan hampir berbalik untuk melarikan diri. Bahkan studi tentang kekuatan pedang besar sangat menginspirasi. Pada saat kritis ini, Ji Tian Xing tidak ragu-ragu untuk bergerak langsung ke celah kapal perang. Di depannya, ada lebih dari selusin dewa dan lebih dari 200 dewa. Jika dia ingin melewati celah kapal perang dan memasuki kapal perang untuk menyelamatkan Namong Ao, dia harus menerobos blokade orang-orang ini. Oleh karena itu, dia segera mengayunkan pedangnya, memotong sembilan cahaya pedang emas, dan membunuh kerumunan di depan. Lebih dari 10 dewa dan lebih dari 200 dewa menatap bintang dan pedang di langit, dipenuhi dengan kepanikan dan kepanikan. Mereka tidak waspada, Ji Tian Xing tidak lagi menyembunyikan jejak dan nafas, dan langsung melancarkan serangan. Bagaimanapun, keberhasilan atau kegagalan adalah taruhannya. Selama dia berhasil bergegas ke kapal perang dan menyelamatkan Namong Ao, Ji Tian Xing tidak takut untuk mengungkap identitas dan jejaknya. Bang! 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 Sebelum para dewa dan raja sempat bereaksi, mereka ditutupi oleh cahaya pedang emas. Dengan serangkaian suara keras yang membosankan meledak, kerumunan emas menyala, darah berceceran. Tidak hanya lusinan raja dewa, tetapi tujuh raja dewa tingkat menengah dan raja dewa tujuh alam yang tinggi dicekik hingga berkeping-keping oleh cahaya pedang emas di tempat. Ketika Ji Tian Xing mencoba yang terbaik untuk menggunakan kendo, bahkan raja tujuh alam hanya terbunuh dalam hitungan detik. Namun, para dewa dan raja tengah tidak hanya dibunuh secara fisik, tetapi juga terfragmentasi. Tubuh raja bagian atas hancur, dan rohnya menderita kerusakan parah, tetapi dia selamat. Garis pertahanan yang terdiri dari orang-orang dirobek oleh Ji Tian Xing. Dia melewati celah itu tanpa ragu-ragu dan masuk ke kapal perang. Pada saat ini, semua orang bereaksi dan datang, Meng Suai juga mengeluarkan raungan, si pembunuh bergegas mendekat. Dia akhirnya menemukan jejak Ji Tian Xing, dan mengunci jiwa Ji Tian Xing. Ketika dia yakin bahwa penyergapan itu adalah dewa pedang, dia terkejut dan tidak dapat dipercaya. Hal ini menyebabkan dia tertegun sejenak. Dan upaya saat ini, kemudian mengubah hasilnya. Bang! Boom! Saat berikutnya, sembilan puluh ribu bintang dan pedang jatuh, seperti tetesan hujan lebat, menempuh jarak ribuan mil. Semua orang dan kapal perang Meng Suai dihantam oleh bintang dan pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan Meng Suai adalah yang terkuat. Pedang bintang ini tidak bisa melukainya, tapi juga menjebaknya dengan kuat. Dia tidak bisa menghindarinya, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan pertahanannya untuk menahan pemboman pedang besar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, lebih dari seribu perwira dan tentara menderita, dan mereka dibunuh oleh pedang besar di seluruh langit, dan mereka menjerit dan menjerit. Susunan langit dan bumi, yang jaraknya ribuan mil, telah menjadi lautan perak, dipenuhi dengan sembilan puluh ribu bintang dan pedang raksasa. Terjadi kekacauan di lapangan. Bahkan jika semua orang tahu Ji Tian Xing telah bergegas masuk ke kapal perang dan dengan panik menebang barisan pertahanan di ruang rahasia, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bagaimanapun, kekuatan pedang raksasa bintang begitu mengerikan sehingga bahkan Meng Suai tidak dapat melarikan diri, dan orang lain bahkan lebih sulit untuk melindungi diri mereka sendiri. Bang! 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 Secepat gerbang jiri! Tidak jauh dari kakinya, dua penjaga kerajaan dewa atas telah berubah menjadi genangan daging dan darah yang tersebar di tanah. Pertama kali dia bergegas ke kapal perang, dia membunuh dua penjaga. Kemudian, untuk menghemat waktu dan menerobos pertahanan ruang rahasia sesegera mungkin, dia tidak menggunakan pedang penguburan, tetapi langsung mengorbankan palu dewa. Artefak berkualitas tinggi tingkat raja adalah luar biasa, dan susunan dewa kelas atas tingkat raja yang menyegel ruang rahasia segera terfragmentasi. Klik! Boom! Dengan suara pecah satu demi satu, lapisan susunan pertahanan lainnya hancur, dan sekelompok pecahan cahaya ilahi meledak keluar. Jika Ji Tiansing tidak menghancurkannya dengan paksa, tetapi menggunakan sihirnya untuk memecahkan susunan tersebut, itu akan memakan waktu setengah seperempat jam bahkan jika keterampilan susunannya tinggi. Namun, dia menggunakan palunya untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya dan menghancurkan beberapa susunan hanya dengan tiga napas. Akhirnya, dia memukul pintu kamar dengan palu terakhirnya. Di tempat itu, gerbang pemurnian logam tingkat senwang penyok dan menghantam tanah dengan keras. Wah, Ji Tiansing melangkah melintasi gerbang secepat kilat dan bergegas ke ruang rahasia. Saya melihat cahaya gelap di ruangan Bundar Lima Zhang itu dingin dan menusuk. Ada pola susunan di tanah, yang bersinar dengan cahaya redup. Di tanah di tengah berdiri sebuah prasasti perunggu. Seorang pria protos yang lusuh dan berlumuran darah terjebak di prasasti dengan beberapa rantai. Rantai ini adalah artefak tingkat raja yang dibuat khusus, yang melewati tulang pipa dan tulang rusuk pria tersebut, dan mengunci pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Rantai itu tidak hanya membatasi tubuhnya, tetapi juga membatasi kekuatan sucinya. Arrai yang masih berjalan di tanah juga memblokir kekuatannya. Rambutnya dipenuhi luka dan darah, dan dia rupanya disiksa. Bahkan jika ada pergerakan besar di luar, Ji Tian Xing bergegas ke ruang rahasia, dia masih menundukkan kepalanya dan tidak bereaksi. Ji Tian Xing menjulurkan rambut panjangnya yang berlumuran darah dan melihat bahwa wajahnya, yang hampir berubah bentuk dan berlumuran darah, adalah Namong Ao. Rupanya, Namong Ao sedang koma setelah menderita penyiksaan. Ji Tian Xing sangat khawatir, dan dadanya dipenuhi amarah dan pembunuhan. Namong Ao, bangun! Dia menepuk pipi Namong Ao, mencoba membangunkannya. Namun sangat disayangkan cedera Namong Ao terlalu berat untuk bangun dan nafasnya sangat lemah. Ji Tian Xing tidak berani menunda waktu. Dia dengan cepat melambaikan palu dan menghancurkan susunan yang tersusun di tanah. Kemudian, dia memutuskan rantai Namong Ao dengan palu. Namong Ao akhirnya terselamatkan, namun dia tidak dapat berdiri dan jatuh ke tanah. Ji Tian Xing tidak ragu-ragu untuk menangkapnya, memasukkannya ke dalam ruang waktu yang terdistorsi di pagoda Sembilan Hari Sepuluh Jue, dan menyerahkannya kepada Yun Yao dan Cao Qingyu untuk dirawat. Pada titik ini, dia berhasil menyelamatkan Namong Ao. Bahkan jika identitasnya telah terungkap, dan menghadapi lebih dari seribu mas tersendirian, dia tidak takut, tidak perlu khawatir lagi. Ketika dia meninggalkan kapal perang dan kembali ke langit dengan palu di tangan kirinya dan pedang penguburan di tangan kanannya, seluruh tubuhnya terbakar darah. Itu adalah nyala api yang terkondensasi dari kemarahan dan gas pembunuh. Ia terbit dari langit dan memiliki reputasi yang buruk. Pada saat ini, pedang 90 ribu bintang juga berangsur-angsur menghilang. Selain kapal perang yang terfragmentasi, ribuan mil telah menjadi reruntuhan bumi hangus, sebuah pemandangan yang tragis. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3